Tujuan wisata dan pesona Indonesia ini berlangsung pada tanggal 16 sampai 26 Mei 2016. Tour de Flores diikuti 230 atlet sepeda internasional dari 25 negara. Acara ini diharapkan dapat mengangkat potensi tujuan wisata yang ada di Flores, Nusa Tenggara Timur. Para pesepeda akan melintasi rute sepanjang 661,5 km dengan pemandangan alam yang luar biasa, mulai dari Larantuka hingga Labuan Bajo. Puncaknya adalah penyambutan para atlet di garis finish. Tarian kolosal Manggarai hingga bazar yang menjual cindera mata dan kain khas Tenggara Flores disiapkan sebagai bagian dari puncak acara Tour de Flores. Kita lihat Tour de Flores ini, ini yang pertama kali, kita laksanakan lima etape di lima kabupaten kota, dan setiap etape itu akan memperkenalkan budaya, seni, dan juga kulinernya. Jadi ada etape pertama, etape kedua itu bermacam-macam seni dan budaya yang ditampilkan. Jadi kesenian dan kebudayaan dari setiap kabupaten itu yang dipertunjukkan ya? Termasuk alam budayanya, alamnya yang sangat luar biasa. Karena mereka akan melewati alam-alam sekitarnya ya Pak ya tentunya. Tour de Flores yang berlangsung dalam lima etape ini akhirnya dimenangkan oleh peserta dari Inggris, yaitu Daniel Whitehouse sebagai juara umum. Sedangkan pembalap pasar Indonesia, Robin Manulang berhasil meraih blue jersey sebagai pemain terbaik di Asia. Ayo jalan-jalan bersama Pesona Indonesia! Yeay!